Intro Kulamuhammadun huwabnu maliki Ahmadurabillah khairul maliki Musholyan nala nabi yil mustafa Wa alihil mustaq mili nasarofa Wa astainu wohafil alfi yama khosidun nawi biya mawi yatu khoribul aksa biladimun jaji wa tafsutul badabi wa dinmunjaji Pertama-tama kita siapkan bahannya yaitu lembar kartus Dengan ukuran panjang 42 cm dan lebar 36 cm Setelah itu kita potong menjadi dua Dimana yang sebelah berukuran 16 cm dan yang sebelah berukuran 20 cm Kita potong menjadi dua Dan sebelumnya kita sudah membuat garis-garis sebesar selebar 6 cm Dimana ini untuk membuat cekungan atau lengkungan Sehingga terbuka mempunyai lekuk yang bagus Ya kita buat selah lekuannya dengan gunting Kita gunting satu persatu Disini kita menggunakan alat-alat yang seadanya Seperti gunting, lem-lembak dan sebuah penggaris atau biasa disebut cekung Sekarang kita tekuk-tekuk bagiannya yang antara 6 cm tadi Agar nanti mudah dibentuk menjadi sebuah darbuka Nah ini proses penegukannya masih terus berlangsung Dan ini adalah pembuatan darbuka yang bagian bawah Karena ini nanti akan menjadi dua bagian Oke kita setelah sudah selesai Kita tekuk yang bagian tengah Dimana ini untuk memudahkan dalam membentuk darbuka yang bagian bawah Setelah itu kita siapkan sekalian yang bagian atas Seperti tadi kita buat lekukan dengan memotong bagian tengah dari kardus kita Kita potong seperti bagian yang sebelumnya atau bagian yang bawah tadi Kita potong terus sampai selesai Dimana sama dengan yang bagian bawah Ukurannya antara sobek atau sebesar 6 cm Lalu kita tekuk-tekuk lagi seperti tadi Untuk mempermudah dalam membutuhkan darbuka kita Kita tekuk bagian samping Yang nanti akan membentuk sebuah lingkaran Setelah kita tekuk bagian samping Kita tekuk bagian tengah atau bagian untuk membuat lekukan Ini dimaksud untuk mempermudah dalam pembentukannya Setelah selesai Kita lekatkan antara ujung satu dengan ujung yang lainnya Dengan lem tembak Atau lem bakar Kita lekatkan Bagian ujungnya Dan setelah itu Kita pasangkan bagian Tengah Agar nantinya Terbuat lekukan Bagian bawah dari darbuka kita Sudah hampir selesai Dan sudah membentuk bagian bawah Dengan baik dan rapi Kita bisa lekatkan di sini Setelah itu kita Buat yang bagian atas Seperti tadi Kita sambungkan Ujung yang satu dengan ujung yang lain Sehingga menjadi sebuah lingkaran Setelah itu Kita rekukan bagian tengah Kita rekatkan bagian tengah Agar nantinya Membuat sebuah lekukan Darbuka Kita tempelkan satu persatu Sampai selesai Dan membentuk sebuah lingkaran Dimana lingkaran yang bagian bawah besar Yang lingkaran bagian atas atau tengah kecil Sehingga Terbentuk sebuah lekukan darbuka Dan ini nantinya Akan menjadi sebuah tatakan darbuka ajaib kita Di sini bagian atas Kita kasih lem lagi Sama seperti tadi Lem tembak Untuk melekatkan Mika Dimana Mika kita juga Terbuat dari Kardus Di dalam video ini Kami coba menyampaikan pesan Untuk Memanfaatkan barang-barang limba Yang tidak terpakai Minimal untuk hiburan Sehingga barang-barang yang tidak terpakai Itu bisa bermanfaat Minimal untuk hiburan Masangan Mika dari darbuka Dari kardus ajaib kita sudah selesai Sekarang kita Tahap perapian Atau pengguntingan Samping Mika Dimana ini Harus sangat hati-hati Sangat Sampai terlepas Lemnya yang sudah Melekat tadi Oke darbuka kita Sudah selesai Untuk proses pengeringannya Kita panaskan Di bawah sinar matahari Satu jam Atau dua jam Sehingga proses pengeringannya Bisa semaksimal mungkin Dan sebagus mungkin Karena proses pengeringan ini Sangat Berarti Kualitas suara yang akan Dihasilkan oleh Darbuka ajaib kita Bagi teman-teman Yang baru bergabung Dengan channel saya Atau baru Melihat video saya Silahkan tekan Tombol subscribe Di bawah ini Karena Hubungan subscribe Teman-teman Sangat berarti Bagi kami Dan sangat Memotivasikan Dan jangan lupa Like and commentnya Agar teman-teman Senantiasa Selalu mendapat Pemberituan Dari video saya Oke Kita tunggu Sampai Proses pengeringannya Selesai Tetap tersenyum Bersama Warko Play Chos Chos Selesai Tersenyum